Intro Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia. Dalam perjalanan kehidupan beriman kita, ketika kita menyatakan ya di hadapan Tuhan, menjawab akan panggilannya, maka kita pun kemudian tahu apa konsekuensi dan tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Mengatakan ya di hadapan Tuhan harus diikuti dengan tindakan dan perbuatan yang konkret untuk mewujudkan akan iman kita lewat sikap hidup kita, teladan hidup kita yang baik, setia dan selalu siap untuk melaksanakan akan apa yang Tuhan sabdakan kepada kita. Maka dari itu, kita diharapkan tentunya membangun hidup, membangun relasi yang erat dengan Tuhan dan kemudian mewujudkan iman kita lewat hidup kita, karya perutusan dan pelayanan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas 9 ayat 51-62 berkisah tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem dan dalam perjalanan itu, Yesus juga singgah di beberapa tempat, di desa-desa sekitarnya. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Samaria dan hendak singgah di situ, ternyata orang-orang Samaria menolak kehadiran Yesus dan murid-muridnya. Hal ini tentunya membuat murid Yesus yakni Yaakobus dan Yohades kemudian meminta Yesus untuk membinasakan orang-orang Samaria itu. Tetapi Yesus tentunya menolak akan permintaan kedua murid ini. Yesus justru mengajak para muridnya untuk senantiasa dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka senantiasa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Yesus katakan bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Kisah selanjutnya yakni dengan datangnya orang-orang yang meminta kepada Yesus untuk mengikutinya. Namun ternyata mereka yang mau dan hendak menjadi muridnya mau mengikuti Yesus masih mengajukan beberapa syarat. Yesus katakan kalau ingin menjadi muridnya tentunya harus memberikan diri secara utuh meninggalkan segala galanya dan mengikuti Yesus. Bagi Yesus, bila ingin menjadi muridnya berarti harus siap sedia untuk meninggalkan segala galanya dan kemudian bersama-sama dengan dia mewartakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Memang untuk menjadi pengikut Kristus orang harus punya komitmen yang jelas. Tidak setengah-setengah, tetapi orang harus memberi diri sepenuhnya kepada Yesus. Orang harus siap untuk menghadapi segala kesulitan, siap untuk menghadapi segala tantangan dalam seluruh perjalanan kehidupan berimannya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai murid-murid sekarang ini? Kalau kita melihat perjalanan kehidupan beriman kita, maka kita pun dapat menemukan bahwa ternyata dalam mengikuti Yesus tidaklah selalu mudah. Ada saja tantangan, ada saja cobaan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Pengalaman penolakan seperti ini yang juga dialami dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya seperti dalam kisah Injil ketika mereka memasuki Samaria. Tidak selalu apa yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan. Tidak selalu apa yang benar yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita mereka terima dengan baik. Kadang-kadang kita mengalami penolakan meskipun apa yang baik yang kita lakukan untuk kebaikan banyak orang. Namun itulah konsekuensi menjadi murid Kristus harus selalu siap sedia dan berani menghadapi resiko dan tantangan dan tetap teguh dan setia dalam beriman. konsekuensi dari komitmen kita untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita boleh sekarang ini masih tetap menjadi pengikut Kristus. Masih tetap menjadi muridnya. Kita bersyukur karena dalam perjalanan kehidupan beriman kita kita tahu Tuhan Dia bersama dengan kita. Kita percaya bahwa Yesus selalu ikut hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kita bersyukur apapun tantangan yang telah kita lalui sampai saat ini kita masih tetia. Apa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan beriman kita kiranya juga akan memampukan kita untuk terus menjadi saksinya menjadi pewarta dalam hidup kita selalu. Dimanapun kita akan selalu mampu menjadi contoh dan teladan sebagai murid-muridnya membawa kasih Tuhan kepada banyak orang sehingga orang pun akan senantiasa mengalami sukacita dan kegembiraan dalam kehidupannya. Kita juga tidak bisa membungkiri ada begitu banyak hal yang kita alami tantangan dan cobaan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita tetapi kita Dia selalu berada dan menyertai kita. Kesetiaan dalam perjalanan kehidupan kita akan membawa kekuatan tentunya akan membawa sukacita dan kegembiraan sehingga kita boleh dimanapun kita berada kita hadir sebagai murid-muridnya. Komitmen untuk setia harus selalu ada dalam hidup kita apapun resiko yang kita alami dalam hidup kita. Maka dari itu marilah kita mohon semoga Tuhan Yesus akan selalu memberkati setiap langkah kehidupan kita memberkati perutusan kita pelayanan-pelayanan kita kepada sesama. Yang terpenting sekarang ini kita sebagai murid-muridnya kita membawa orang lain yang belum mengenal Kristus untuk datang kepadanya membawa orang lain yang sudah jauh dari Kristus untuk kembali kepadanya. Karena kita yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kita dia hadir meneguhkan iman kita dan dia bersama menyertai kita. Mari kita syukuri semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita panggilan dan juga perutusan yang ia nyatakan dalam diri kita dan kita bawa segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kita kepada sesama yang kita jumpai dalam hidup kita dengan tetap serah terus memohon kekuatan, rahmat, dan berkat darinya. Kita percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.